Selamat pagi Jumat Kekasih Tuhan Kita berjumpa kembali dalam Ibadah Kekasih Yon online pagi hari ini Mari kita sama-sama menyentuhkan setiap hati kita Kita memuji mulia kanamat Tuhan Inilah setiap pujian kita Setiap kerinduan kita Bapak Kurindu Bapak Kurindu Menyenangkanmu Bapak Kurindu Bapak Kurindu Bayangkan aku Bapak Kurindu Bapak Kurindu Dengan muka Tengelam di dalam Kasih Bapak Oh Tuhan Kurindu Kan selalu Tinggal dalam Kasih Bapak Kurindu Tengelam di dalam Kasih Bapak Kurindu Bapak Kurindu Bapak Kurindu Bapak Kurindu Bapak Kurindu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bapak kami di dalam surga kami bersyukur Bapak atas segala berkata pada setiap hidup kami Terima kasih Bapak atas pagi hari ini kami bisa beribadah dalam ibadah online dekadisyon Kami rindu Tuhan untuk bersekutu denganmu di gereja mu tapi kami percaya engkau selalu menghadirkan gereja mu dalam setiap rumah dan keluarga kami Pimpin kami untuk bersekutu dalam keluarga agar kami bisa memuji dan menyembah dengan segenap hati kami Kami juga membawa setiap hati kami Bapak Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Sucikan dan layakkan setiap kami Bapak Kami memuji memuliakan nama Tuhan Tuhan berkati kepada kami pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Puji Tuhan Kita mempunyai Allah Bapak yang selalu setia mengelihara kita Dalam setiap keadaan Dalam setiap situasi apapun Dia selalu mengelihara kita Bentar Bapak mengelihara Ku tahu Bapak di hadapku Dia baik Dia baik Ku yang ingin Ku yang ingin Ku yang ingin Selalu setiapku Dia baik Ku tahu Bapak di hadapku Ku tahu Bapak di hadapku Dia baik Dia baik Ku yang ingin Ku yang ingin Dia selalu 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 Dia baik 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 Ku Dewan Lalu 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 Semuanya Menatakan Menatakan Kelainan Ku tahu Bapak Di hadapku Dia baik Lalu Tahu Bapak Tahu Bapak Di hadapku Dia baik Dia baik Dia baik Dia baik Ku yang ingin Dia selalu Selalu Dia baik Bapak Lalu Dia baik Lewat padai cobaan, semuanya mendapatkan kebaikan. Kau tahu Bapak di hadapku, dia baik-baikku. Lewat padai cobaan, semuanya mendapatkan kebaikan. Kau tahu Bapak di hadapku, dia baik-baikku. Dia baik-baikku. Dia baik-baikku. Dia baik-baikku. Mari kita berikan kemuliaan ke Tuhan, kita berikan kemuliaan ke Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Allah yang sentia. Dia selalu menolong menyertai setiap kita. Dalam setiap keadaan, setiap situasi, dalam setiap musim apapun, dia selalu sentia. Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolong kita. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya ku tetap percaya. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolong kita. Huruf ibu darang, Tuhan pelihara, karena kasihnya Tuhan selalu menolongku, selalu menjadanku Serelai di rambutku, tak akan terjatuh, tanpa sedijimu Tuhan selalu menolongku, selalu menjadanku Dia menjadanku, dan melihara ku, selalu menolongku Yakin Tuhan memberi hati, ku yakin Tuhan melindungi Bungi darang, Tuhan pelihara, karena kasihnya Tuhan selalu menolongku, selalu menjadanku Selalu menolongku, selalu menolongku Selalu menolongku, selalu menolongku Selalu menjadanku, selalu menjadanku Selalu menolongku, selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengejandanku Dan beri harapku Seluruh hidupku Dia mengejandanku Dan beri harapku Seluruh hidupku Selalu menjagaku Salam pagi Bapak Saudara yang telah dikasih dalam Tuhan Saya bersyukur pada hari ini saya boleh Kembali bersama-sama Merentukan firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara Kiranya di tengah-tengah Kondisi persaharan ini Roh Kudus tetap menolong kita untuk dapat tetap setia Dan mengasihi Tuhan Dan firman Mari kita membuka kitab kita dalam Hosea pasal 1 ayat 1-12 Saya membacakan bagi kita semua Hosea 1 Ayat 1-12 Demikianlah firman Tuhan Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Be'eri Pada zaman Uziah Yotam Ahaz Dan Hiskiah Raja-raja Yehuda Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas Raja Israel Ketika Tuhan mulai berbicara Dengan perantaran Hosea Berfirmanlah ia kepada Hosea Pergilah Kawinilah seorang perempuan sundal Dan peranakanlah anak-anak sundal Karena negeri ini bersundal hebat Dengan membelahangi Tuhan Maka pergilah ia Dan mengawin di Gomer binti Diblaim Lalu mengandunglah perempuan itu Dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Yizrael kepada anak itu Sebab sedikit waktu lagi Maka aku akan menghukum keluarga Yehu Karena hutang darah Yizrael Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel Di lembah Yizrael Lalu perempuan itu mengandung lagi Dan melahirkan seorang anak perempuan Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Loruhama kepada anak itu Sebab aku tidak akan lagi menyayangi Kaum Israel Dan Sama sekali tidak akan mengampuni mereka Tetapi aku akan menyayangi kaum Yahuda Dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah Atau dengan pedang Bukan dengan Alat perang Dan dengan kuda Dan atau dengan orang-orang berkuda Sudah menyapih Loruhama Sudah menyapih Loruhama Mengandunglah perempuan itu lagi Dan melahirkan seorang anak laki-laki Lalu berfirmanlah ia Berilah nama Loami kepada anak itu Sebab kamu bukanlah umatku Dan aku ini bukanlah Allahmu Tetapi kelak Jumlah orang Israel akan seperti pasir laut Yang tidak dapat ditakar Dan tidak dapat dihitung Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka Kamu ini bukanlah umatku Akan dikatakan kepada mereka Anak-anak Allah yang hidup Orang-orang Yahuda dan orang Islam Akan berkumpul Bersama-sama Dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin Lalu mereka akan menuduki negeri itu Sebab besar hari Israel itu Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami Dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini Berbahagialah mereka yang Bukan saja mendengar Tetapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini Dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapak-ibu saudara cincin pernikahan Yang dipakai di jari manis Tidak menjamin bahwa kehidupan pernikahan Akan selalu terasa manis Benar begitu saudara? Inilah fakta yang harus diterima oleh seorang istri muda Yang tidak ketahui namanya Dikisahkan Malam itu Merupakan momen yang menyakitkan baginya Bukan rasa sakit akibat tubuh yang terluka Tapi karena tahu bahwa relasi pernikahan mereka telah Ternoda Tidak ada kata yang terucap Hanya cek tangis yang terdengar Memecah keheningan di tengah rumah itu Dari raut wajahnya Terlihat kesedihan dan kecewaan yang mendalam Rupanya Beberapa menit sebelumnya Istri muda ini menemukan Rentetan pesan mesra Dari nomor yang tidak dikenal Ditelepon gengam suaminya Tentu dari nomor Wanita yang lain Kesedihan semakin memuncak Ketika riwayat pesan yang tersimpan Menunjukkan bahwa kemesraan itu Telah berlangsung lama Bahkan jauh sebelum munculnya corona Di saat itu juga Waktu seakan terhenti Kata demi kata Dari pesan mesra itu Semakin memperdalam luka di hatinya Dari luar nampaknya Sang suami begitu setia Dan romantis kepadanya Ada banyak janji yang manis Yang dihiasi kehidupan Pertinggalan mereka Akan tetap Di balik janji-janji manis Yang diucapkan Sang suami ternyata Telah berselingkuh Sejak lama Istri ini pun Hanya dapat tertunduk Menahan kesedihan Dan kekecewaan Ketika Pahitnya Kepengkhianatan Dan ketidaksetiaan Sang suami terbongkar Olehnya Saudara yang dikasih Tuhan Saya yakin Tidak ada seorang pun Di antara kita Yang menikmati Perasaan dikecewakan Oleh orang yang paling kita kasihi Sayangnya ketidaksetiaan Dalam relasi Bukanlah Sekedar kisah Dalam drama Ketika diperhadapkan Dengan realita Yang bahwa Pasangan kita mendua hati Atau tidak setia Kita merasa Sakit hati Dan kecewa Inilah realita Di sekitar kita Yang mungkin kita jumpai Dan alami Sendiri dalam kehidupan Relasi kita Faktanya Tidak sedikit Relasi Pernikahan Yang harus terhambat Atau terputus Akibat ketidaksetiaan Tak terkecuali Relasi Pernikahan Dalam orang percaya Disadari atau tidak Mungkin Ketidaksetiaan Itu juga telah Menggerogoti Kehidupan Relasi kita Dengan Tuhan Seperti halnya Dalam Relasi pernikahan Kita juga dituntut Untuk dapat berlaku Setia dalam Relasi dengan Tuhan Namun keberdosaan Dan keterbatasan Kita seringkali Menghambat kita Banyak yang nampak Memiliki relasi intim Dengan Tuhan Namun ternyata Hatinya menyimpang Entah kemana Akan tetapi Allah setia Meskipun kita Berulang kali Menghianati dia Allah tetap setia Mencintai kita Inikah cinta Kebenaran inilah Yang dinyatakan Melalui perantaraan Nabi Hosea Nabi Hosea Memulai pelayanannya Di Israel Utara Menjelang masa akhir Pemerintahan Yerobeam II Pada waktu itu Kondisi kehidupan Maksud Israel Nampak Sangat baik Perekonomian mereka Berkembang pesat Mereka mempunyai Produksi kain domba Yang cukup berkembang Perhiasan dari Emas dan perak Ditambah Panan gandum Dan anggur Yang berlimpah Ada pakaian Perhiasan Dan makanan Wilayah kerajaan Yang di masa ini Juga diperluas Dan diperlengkapi Dengan pasukan Peran yang cukup Tangguh Sepintas kehidupan Mereka Terlihat ideal Namun rupanya Di balik semuanya itu Mereka tidak berkenan Di mata Tuhan Kehidupan spiritual Mereka Sangat memedihkan Hati Tuhan Kondisi kehidupan Yang nyaman Dan makmur Seharusnya Menjorong Umat Israel Untuk semakin Bersyukur Dan dekat Kepada Tuhan Namun mereka justru Hidup tidak berkenan Di mata Tuhan Kebobrokan moral Dan spiritual Yang sangat parah Terah merasuk Kedalam kehidupan Mereka Berbeda dengan Identitas mereka Sebagai umat yang kudus Mereka justru Menyerupakan diri mereka Dengan Bangsa-bangsa lain Mencampurkan ritual Penyembahan berhala Kedalam relasi mereka Dengan Tuhan Mereka berrelasi Dengan Allah Namun Pada waktu yang sama Mereka juga Menyembah Baal Tentu Hidupan seperti ini Adalah kehidupan Yang jahat Di mata Tuhan Di tengah situasi Kehidupan yang demikian Allah memanggil Hosea Untuk menjadi Pemberita firmannya Hosea diizinkan Tuhan Untuk mengalami Masalahan ketidaksetiaan Di dalam relasi Pernikahannya Sebagai gambaran Dari ketidaksetiaan Israel Kepada Allah Allah Menyuruh Hosea Untuk menikah Dengan seorang Perempuan Sundal Bernama Gomer Binti Diblaim Bayangkan perasaan Hosea pada waktu itu Siapapun tentu Berharap Dapat menikah Dengan pasangan yang setia Mengikat janji Pernikahan Dengan pasangan yang setia Jelas bukanlah Hal yang menyenangkan Dan itulah Yang terjadi Dalam kehidupan Hosea Janji pernikahan Akhirnya Hanya menjadi Bualan Janji manis Yang palsu Namun bagaimanapun juga Inilah Maksud Tuhan Pernikahan Hosea Dengan Gomer yang bersundal Merupakan sebuah Metafora yang Menggambarkan dengan nyata Relasi perjanjian Antara Allah Dengan umat Israel Yang tidak setia Cinta kasih Allah Kepada bangsa Israel Telah dihianati Bahkan berkali-kali Tepat seperti Kesedihan Dialami oleh Hosea Demikian juga Hati Allah Hancur Ketika melihat Umat Israel Kembali Menyembah Baal Dosa penyembahan Berhala Yang Israel Lakukan berulang-ulang Kali Di hadapan Allah Sama buruknya Seperti Persundalan Sedara Seringkali Kita memposisikan Diri kita Sebagai Hosea Membayangkan Bagaimana rasanya Dihianati oleh Yang kita kasihi Bagaimana Jika ternyata Kita adalah Gomer Yang bersundal Bagaimana Jika kita Ternyata Tanpa sadar Bersikap Seperti Gomer Yang tidak setia Kepada Hosea Atau Seperti Bangsa Israel Yang tidak setia Kepada Tuhan Dengan menyembah Berhala Memang Mungkin kita Tidak menyembah Patung Ataupun Dewa-dewa Yang lain Tetapi Seorang teolog Dengan tepat Mengatakan Bahwa Ilah-ilah Pada zaman ini Mungkin Tidak berupa Patung Yang kita sembah Ilah pada zaman ini Dapat berupa Segala sesuatu Yang menduduki Posisi Tuhan Dalam hati kita Segala sesuatu Yang menggeserkan Kedudukan Tuhan Dalam pikiran kita Menyitap Perhatian yang Seharusnya kita berikan Kepada Tuhan Bisa jadi Itu ada berupa Gadget kita Harta benda Yang kita miliki Karir kita Studi kita Keluarga kita Mungkin Atau bahkan Hal yang terlihat Lirijus sekalipun Pelayanan kita Di gereja Ada banyak Hal di sekitar Kita yang dapat Menjadi Ilah di hati kita Dengan mudahnya Kita dapat Berjanji manis Bapakku rindu Menyenangkanmu Di minggu pagi Sementara Dalam kehidupan Sehari-hari Kita menghabiskan Waktu bersama Dengan ilah-ilah yang lain Demi kesusahan kita Demi kebahagiaan kita Demi keluarga kita Kita menomor Berduakan Tuhan Di hati kita Seolah lupa Bahwa dia adalah Tuhan juga Dalam kehidupan kita Sehari-hari Seperti gomer Yang masih bersundal Meskipun dia telah bersuami Demikian juga Kita dihadapan Tuhan Ketika kita Menyimpan Berhal dalam hati kita Hancur Hati Tuhan Melihat kita Masih saja memiliki Ilah lain Dalam hati kita Cinta kasihnya Dihianati Oleh kita Pengkhianatan terhadap Cinta kasih Allah Tentu mendatangkan Konsekuensi Alkitab dengan jelas Mencatat bahwa Allah tidak Kompromi dengan Ketidaksetiaan umatnya Ketidaksetiaan Mendatangkan penghukuman Atas bangsa Israel Yang dilambangkan Dengan lahiran Ketiga anak Dari pernikahan Hosea Ketiga anak Hosea ini Bernama Yizrel Loruhama Dan Loama Sadara Nama merupakan Identitas yang penting Dalam kehidupan manusia Kita para orang tua Atau calon orang tua Tentu Menginginkan Untuk memberikan Nama yang paling baik Bagi anak-anak kita Bayangkan Misalnya Jika kita memberikan Nama Judas Iskariot Kepada anak kita Atau Isabel Kepada anak kita Tentu itu adalah Pilihan nama Yang tidak kita Inginkan Namun Saudara Bagaimana jika Nama itu Melambangkan Penghukuman Allah Itulah Nama Anak-anak Hosea Anak yang pertama Diberi nama Israel Israel Merupakan Nama tempat Dimana telah terjadi Pertumpahan darah Dan kematian Yang membekas Dalam kehidupan Bangsa Israel Dengan nama ini Allah Menyatakan bahwa Ia akan mendatangkan Penghukuman Dan mendatangkan Kekalahan yang besar Kepada Kerajaan Israel Sungguh Nama yang tidak Menyenangkan Untuk didengar Anak kedua Diberi nama Loruham Lo berarti Tidak Dan raham Itu berarti Mengasihi Atau mengasihani Bayangkan Kita memiliki Seorang anak Kemudian memberikan Nama Tidak dikasihi Ini melambangkan Bahwa Allah Akan berhenti Mengasihani Israel Berbeda dengan Israel yang selalu Menganggap diri mereka Sebagai orang yang Paling dikasihi Oleh Allah Kini Allah Mencabut Kasihnya dari Israel Nama ini Menunjukkan Betapa Parahnya Keberdosaan Bangsa Israel Di hadapan Tuhan Inilah Ancaman Hukuman yang kedua Anak yang terakhir Memiliki arti Nama yang lebih Parah Ini beri nama Loami Yang berarti Bukan umatku Di puncak Penghukumannya Allah menyatakan Bahwa relasinya Dengan Israel Terputus Mereka bukan lagi Umat Allah Penyembahan Berhala yang telah Mereka lakukan Jelas melanggar Dan membatalkan Relasi Perjanjian mereka Dengan Allah Mereka tidak akan Lagi disebut Anak-anak Allah Identitas mereka Berubah Sebab mereka telah Memilih untuk Berselingkuh Dan mencintai Yang lain Ancaman penghukuman Yang begitu serius Ini datang Sebagai bentuk Murka Allah Atas keberdosaan Israel Saudara pada zaman ini Mungkin Tuhan Tidak mengutus Seorang hamba Tuhan Atau pendeta Yang memakai Nama anak-anak mereka Untuk melambangkan Penghukuman Tuhan Namun bukan berarti Kita layak Di hadapan Tuhan Kita sebenarnya Juga adalah Orang-orang yang Tidak pantas Disebut Anak-anak Allah Kita Tidak layak Menyebut diri kita Sebagai orang-orang Yang dikasihi Allah Mengapa demikian? Karena tidak Seorang pun Juga di dunia ini Dapat membenarkan dirinya sendiri Di hadapan Tuhan Firman Tuhan berkata Semua orang telah Berbuat dosa Dan kehilangan Kemuliaan Allah Termasuk Kita semua Seperti Orang yang telah Berselingkuh Sudah Sepantasnya Kita Dicampakan Dibuang keluar Dari hadapan Dari hadapan Allah Kita dapat melihat Bahwa Israel Sampai pada akhirnya Tetap Degil Mereka Terus melanjutkan Persundalan mereka Dengan berhala Mereka Tidak mampu Melepaskan diri mereka Dari dosa mereka sendiri Tidaklah mengherankan Jika Allah Memilih Untuk mengakhiri Perjanjian mereka Dengan Israel Yang kurang ajar ini Namun Mungkinkah Ini akhir Dari kisah Hubungan Allah Dengan umatnya Saudara Meskipun Israel Penuh celah Allah Tetap setia Ketika harapan Sakan sudah sirna Allah kembali Berfirman Malau Hosea Ketidak setiaan Umat Israel Tidak menghalangi Allah Untuk menggenapkan Seluruh rancangannya Yang indah Atas mereka Inilah Cinta Cintanya Tetap Abadi Saudara Hosea 1 Ayat Ke 10 Hingga ke 12 Merupakan janji Yang indah Di atas seluruh Penghukumannya Allah menyediakan Pemulihan Yang akan terjadi Kelak Pemulihannya Akan memutarbalikan Penghakiman Allah 180 derajat Mereka akan Diberkati Seperti Abraham Memiliki keturunan Yang tidak terhitung Jumlahnya Israel Dan Yehuda Yang telah terlalu Terpisah Kelak Akan dipersatukan Kembali Oleh Allah Israel Yang awalnya Menjadi Simbol Kehancuran Dan Kemusnahan Bagi bangsa Israel Telah berubah Menjadi Israel Yang menandakan Janji penuaian Dan kemenangan Yang akan datang Kelak Identitas mereka Juga akan Dipulihkan kembali Mereka yang tadinya Bukan umat Allah Akan menjadi umat Disebut Anak-anak Allah Yang hidup Itu artinya Mereka akan Menyembah Allah Dan berhenti Menyembah Baal Mereka yang tadinya Dikasihani Kini Beroleh belas Kasihan Cinta Allah Kepada Israel Memulihkan Relasi Perjanjian Antara Keduanya Inilah Cinta Kisah Kasih Allah Dengan umatnya Ini terus berlangsung Baik dalam Perjanjian Lama Perjanjian Baru Betapa Indahnya Saudara Di tengah Narasi Ketidak setiaan Manusia Allah Menunjukkan Kesetiaannya Yang besar Kepada mereka Cinta Kasih Allah Yang dihianati Itu tidak pernah Merduk Bahkan Sanggup Untuk memulihkan Relasi Umatnya Dengan dia Itu juga Yang terjadi Pada kita Kasih Itu merelakan Dirinya Menggantikan Posisi kita Menanggung Penghukuman Akibat Kebobrokan Dan Keberdosaan Kita Ketika Anak Allah Tergantung Di atas Kayu salib Disanalah Murka Dan cinta Kasihnya Dinyatakan Allah Menahan Diri Untuk tidak Menunjukkan Belas kasihan Kepada Anak Tunggalnya Agar Ia dapat Menunjukkan Belas kasihan Kepada Kita Orang Orang Percaya Oh Inikah Cinta Mengapa Allah Menebus Kita Mengapa Yesus Turun Ke dalam Dunia Hanya Untuk Mati Demi Engkau Dan Saya Mengapa Allah Terus Menerus Memberikan Kasihnya Kepada Kita Orang Orang Yang Tidak Layak Sama Sekali Untuk Menerimanya Inilah Cinta Saudara Ketika Saya Menyadari Bahwa Kasih Allah Yang Ia Nyatakan Bagi Umatnya Tidak Mudah Untuk Jelaskan Bagaimana Bisa Rasanya Tidak Masuk Akal Dan Irrasional Ketika Allah Mengasih Kita Yang Tidak Henti-hentinya Menyakiti Dia Cinta Allah Ini Ibarat Seorang Ibu Yang Dengan Sabar Merawat Anak Yang Bukan Anak Kandungnya Sendiri Tidak Pernah Berkewajiban Untuk Merawat Dia Apalagi Anak Itu Ternyata Adalah Anak Yang Durhaka Tiap Hari Hatinya Pedih Dan Sakit Akibat Tindakan Dan Perkataan Anak Itu Namun Ibu Ini Tetap Bersabar Dan Mengasihi Dia Hingga Akhirnya Sang Anak Bertobat Dan Membelas Kasih Oh Inikah Cinta Seperti Dalam Relasi Ibu Dan Anak Itu Relasi Cinta Selalu Menuntut Adanya Respon Timbal Balik Dan Respon Yang Paling Tepat Dari Kita Kepada Allah Adalah Dengan Memberikan Sepenuh Hati Kita Kepadanya Bukan Hanya Mencintai Dengan Mulut Kita Tetapi Juga Memersatukan Dia Dalam Seluruh Hidup Kita Dalam Perencanaan Kita Dalam Kehidupan Keluarga Kita Dalam Karir Kita Mari Kita Tempatkan Dia Sebagai Tuhan Atas Semuanya Allah Rindu Untuk Mendapati Kita Setia Sayangnya Kita Terbatas Yang Tidak Mampu Dengan Sempurna Mengasihi Dia Kita Bergumul Untuk Dapat Senantiasa Menomorsatukan Dia Dalam Hidupan Kita Namun Seperti Yang Allah Telah Perbuat Kepada Bangsa Israel Kasihnya Juga Akan Mengubah Kita Ia Menyembuhkan Kita Dari Ketidak Setiaan Kita Sehingga Kita Dapat Menomorsatukan Dia Senantiasa Dalam Hidup Kita Ia Akan Menyadarkan Kita Untuk Menjadikan Dia Yang Terutama Dalam Hati Kita Firmannya Hari ini Mengingatkan Kepada Kita Akan Cintanya Yang Setia Meskipun Kita Umatnya Seringkali Berlaku Tidak Setia Betapapun Tidak Layaknya Kita Allah Mengasihi Kita Dan Mencintai Kita Sekarang Bukankah Sudah Sepatutnya Kita Meresponi Kasih Allah Dengan Berbalik Mengasihi Dia Pertanyaan Kita Maukah Kita Menjadikan Tuhan Yang Terutama Dan Satu-satunya Dalam Kehidupan Kita Maukah Kita Menempatkan Kristus Ditahtanya Dalam Hati Kita Mari Kita Berdoa Ya Bapak Terima kasih Atas Berkatmu Pada Hari Ini Atas Firmanmu Yang Mengingat Pada Kami Akan Segala Kasih Yang Tidak Pernah Berkesudahan Dalam Hidup Kami Ya Tuhan Kami Orang-orang Yang Tidak Setia Tapi Kiranya Tuhan Roh Kudus Mu Boleh Mengubahkan Kami Tidak Setia Kepadamu Tuhan Tolonglah Kami Tidak Menomor Satukan Engkau Dalam Hidup Kami Tidak Menomor Satukan Engkau Dalam Hati Kami Kami Rindu Ya Tuhan Melalui Hidupan Kami Kami Boleh Menyenangkan Hatimu Nyalah doa kami Dalam manusia berdoa Amin Mari kita bangkit berdiri Kita akan mengikirkan pengakuan Iman Rasului Pengakuan Iman Rasului Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kali Langit dan Muli Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Roh Kudus Lahir dari Anak Darah Maria Yang berintas Sengsara Di bawah pengetahuan Pontius Pelatus Disalibkan Mati dan Kepurkan Turun keram kerajaan Maud Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana Dia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya pada Yang roh kudus Gereja yang kudus dan aman Persekutuan orang kudus Pampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Kita akan menaikkan doa syafat kita Mari kita tetap bangkit berdiri Kita akan berdoa bersama-sama Bapak kami di dalam surga Terima kasih Melalui firmanmu kami diberikan kekuatan dan kehidupan Kami bersyukur Kasih dan cintamu besar bagi kamu Bapak kami juga mau berdoa Bagi bangsa dan negara Indonesia Untuk para pemimpin kami Agar diberi hikmat dan kebijaksanaan Dalam situasi new normal ini Dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini Kami berdoa untuk kesempuhan para pasien Dan para dokter dan petugas medis Agar mereka diberi kesehatan dan kekuatan dalam bertugas Kami berdoa untuk kesehatan jemaah Tuhan Setiap perkumulan yang dihadapi Kiranya menolong dan menyertai setiap kami Berkati setiap keluarga kami Tuhan Pekerjaan dan usaha kami Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan Dan anak-anak Tuhan Agar kami bisa menjadi saluran berkat Bagi mereka yang butuhkan Mimpin dan sertai setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kita juga bisa memberikan persubahan kita Melalui transfer ke gereja Ataupun kita mengumpulkannya dalam amplop Dan akan memberikannya pada saat kita Bersama-sama beribadah di gereja kembali Mari kita mengembalikan segala uji hormat kita Bukan mereka mengembalikan segala uji hormat kita Sekala uji hormat syurku Kunaikan kepadamu Alam Bapak Alam Bapak Alam Anak Alam Bapak Alam Bapak Alam Bapak Ketiga yang besar Ketiga yang besar Sadara mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Jadilah setia sebab Allah telah berlaku setia kepada kita Dan terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyanyari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberi kita damai sejahtera Amin Shalom, shalom, damai rana Turun ke atasmu sekarang Shalom, shalom, damai rana Sekarang dan selamanya Seperti sungai yang mengalir Lembut kemanci Seperti murung berpati Damai sungai Amin Shalom, shalom Diberkatilah kau sekarang Berkat atas Nama Bapak Putra Rungu Amin 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 Demikian kepada kita pada pagi hari ini Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Amin Amin